Komplotan pelaku begel bersenjata tajam gagal beraksi, seusai korban berteriak sehingga mengundang perhatian warga di Jalan Teratai Raya, Sukmajaya, Kota Repok. Peristiwa ini pun berhasil terrekam CCTV yang terpasang di rumah warga. Dari rekaman CCTV terlihat pelaku yang berjumlah dua orang memepet pengendara motor yang sedang melintas sambil mengacungkan senjata tajam jenis parang. Saat korban mulai terdesak, seorang pelaku turun dan meminta korban untuk menjerahkan motornya. Namun di saat terdesak itu pun korban berteriak sehingga membuat warga berhamburan keluar dari rumah dan langsung mengejar pelaku. Menurut keterangan Ketua RT setempat, Ilyas, mengatakan peristiwa percobaan pembegalan tersebut terjadi pada pagi hari di mana kedua pelaku yang berboncengan motor tersebut sudah membutuhi korban dari arah Jalan Raya Boulevard GDC. Yang saya tahu dari informasi warga, pertama yang meng-share itu dari pihak yang punya CCTV Pak Dwi Jui Mantoro sekitar jam 5.11 menit pagi-pagi. Pada saat itu korban teriak, minta tolong-minta tolong, jadi warga keluar, jadi gagal. Korban sempat teriak? Iya, sempat teriak, jadi begal gagal. Ada luka nggak sih Pak? Nggak ada, nggak ada. Karena warga langsung banyak yang keluar. Langsung keluar? Sama kayak nggak ada yang diambil juga barang-barangnya Pak? Nggak ada sama sekali. Begalnya itu langsung balik? Kabur. Kabur? Kalau lihat dari CCTV pelaku berapa orang Pak? Iya. Kalau lihat dari CCTV pelaku berapa orang? Makanya dua orang. Boncengan Pak? Iya. Dari arah mana Pak? Dari arah situ. Dari arah ini. Langsung ke sini, terus begitu ada, udah dibuntutin sih. Sampai sini, yang satu turun. Kalau lihat dari kamannya. Berarti dari arah GDS sih ya Pak? Iya, dari arah GDS. Pak menurut informasi dari korban, apa yang senjata yang digunakan pelaku? Nggak kelihatan sih. Jadi kita nggak sempat wawancarain si korban. Beruntung korban dapat selamat tanpa mengalami luka dan barang-barang milik korban pun, tak ada yang dibawa kabur oleh pelaku. Diketahui korban bukanlah warga yang tinggal di sekitar lokasi kejadian. Kini kedua pelaku begal tersebut masih dalam pengejaran pihak kepolisian unit reskrim Posek Sukma Jaya. Demikian laporan Damar Pamunggas, Geruda TV.